Selama lebih dari 6 abad, Kekaisaran Usmania dikenal sebagai salah satu dinasti terkuat dan terlama dalam sejarah dunia. Negara adidaya yang dijalankan oleh Islam ini dianggap sebagai sumber kekuatan militer yang kuat, keanak-kearagaman etnis dan sebuah kekaisaran dengan pencapaian yang luar biasa di bidang seni dan arsitektur. Lalu bagaimana sebenarnya kesultanan ini bisa terbentuk dan berakhir hingga berubah nama menjadi Turki? Mari kita bahas. Kekaisaran Usmania pada mulanya hanyalah sebuah wilayah kecil di Asia yang terletak di bagian barat Asia. Kekaisaran ini berasal dari pecahan Kekaisaran Seljuk, yaitu Kekaisaran Besar yang mencakup Mesopotamia Modern, Syria, Palestina, dan sebagian besar Iran. Setelah mengalami kekalahan terakhir dari Mongol, pada tahun 1293, wilayah Seljuk dengan cepat terbagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin secara terpisah oleh berbagai suku, termasuk suku Kayi, yaitu sukunya Osman I. Lalu pada tahun 1299, Osman keturunan pertama dari suku Kayi. Nah Osman I ini kemudian membentuk pemerintahan formal yang diberi nama Usmania. Nama Usmania sendiri diambil dari nama Osman yang berarti Athaman atau Ottoman dalam bahasa Arab. Dan beberapa tahun kemudian menjadi saksi penaklukan terhadap negara tetangga yang lebih kuat. Pada tahun 1326, di bawah kepemimpinan Orhan, Putra Osman, Usmania berhasil menguasai wilayah Bursa. Dan sekitar 127 tahun setelahnya, Kesultanan Usmania di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II, atau yang biasa kita kenal sebagai Muhammad Al-Fati, berhasil merebut wilayah Konstantinopel atau Bizantium pada tahun 1453, yang berbatasan dengan Laut Marmara. Hal ini membuka jalan bagi ekspansi Ottoman ke arah Eropa. Pada puncaknya, kekaisaran Ottoman meliputi beberapa wilayah, termasuk Turki, Yunani, Bulgaria, Mesir, Hongaria, Makedonia, Romania, Yordania, Palestina, Lebanon, Syria, sebagian wilayah Arab dan sebagian wilayah pesisir Afrika Utara. Sejumlah ilmuwan sangat yakin bahwa periode paling gemilang kekaisaran Usmania terjadi pada masa pemerintahan Sulaiman The Magnificent, atau Sulaiman Agung, seorang kombanan militer yang brilian, pemimpin yang religius sekaligus penguasa politik di bawah pemerintahannya. Pada periode kepemimpinan Sulaiman, kekaisaran Usmania mulai ekspansinya secara besar-besaran ke arah timur. Dan pada tahun 1521, Sulaiman berhasil menguasai sebagian wilayah Hungaria dan terus menginvasi wilayah Hungaria sampai tahun 1526. Dan pada awal tahun 1529, Ottoman tiba di Wina, ibu kota Austria. Selain Eropa Timur, Sulaiman yang pertama juga memimpin pasukan angkatan laut yang paling kuat dan modern pada saat itu. Ekspansi besar-besaran yang dilakukannya mengubah kekaisaran ini menjadi negara yang sangat besar. Dan pada saat ia meninggal, jumlah penduduknya mencapai 15 juta jiwa. Selain itu, di bawah pemerintahan Sulaiman The Magnificent, negara adidaya Islam ini juga mencapai pencapaian yang cukup besar dalam bidang politik, hukum, dan budaya. Khususnya referensi dan pencapaian yang dilakukan oleh Sulaiman I disebut sebagai masa keemasan Islam yang telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap negara-negara di wilayah tersebut dan di seluruh dunia. Periode ini juga ditandai dengan pencapaian-pencapaian besar di bidang ilmu pengetahuan, matematika, filsafat, kedokteran, literatur, ekonomi, dan lain-lain. Sebagai contoh, Ottoman dianggap sebagai pelopor dalam bidang vaksinasi, metode vaksinasi atau variasi yang kemudian disebut sebagai inakulasi dan telah diperhatikan selama berabad-abad untuk melawan cacar di Kesultanan Ottoman sebelum akhirnya metode ini dipopulerkan di Inggris dan Eropa pada abad ke-18 oleh istri duta besar Inggris yaitu Mary Wortley Montagu. Pada tahun 1717, selama epidemi cacar, Mary telah menyaksikan penerapan metode vaksinasi cacar di Konstantinopel dan membantu menyebarkan teknik ini ke negaranya dan seluruh bagian Eropa. Selain menduduki wilayah yang luas di Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara, orang-orang Ottoman juga bangga dengan pencapaian yang signifikan dalam berbagai bidang seperti sini, ilmu pengetahuan, kedokteran, arsitektur, dan sebagainya. Khususnya periode ketika Sultan Sulaiman pertama kali naik tahta, menjadi titik balik dalam perkembangan seni, arsitektur, dan hukum. Dimana Sultan Sulaiman Al-Kanuni ini telah menerapkan berbagai reformasi hukum yang dikenal sebagai kanun, yaitu kumpulan undang-undang sekuler yang mengatur berbagai aspek kehidupan negara dan masyarakat seperti pajak, hak milik, dan urusan kriminal. Kanun berfungsi untuk melengkapi dan menafsirkan hukum Islam Syariah yang sudah ada, serta memastikan bahwa sistem hukum tetap relevan dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat. Dengan demikian, kanun memainkan peran penting dalam struktur hukum Kesultanan Ottoman dan membantu memodernisasi dan mengadministrasi negara secara lebih efektif. Abad ke-17 menandai kemunduran kekaisaran Usmania secara pelahan-lahan. Kemunduran ini pertama kali tercemin melalui hilangnya dominasi ekonomi dan militer mereka di Eropa, meskipun Usmania beberapa kali mencoba untuk menginvasi wilayah-wilayah baru. Kekalahan mereka pada pertempuran Wina pada tahun 1683. Ta'ayal memberikan konstribusi pada kelemahan kekaisaran pada abad ke-19. Kekuatan Ottoman menjadi semakin lemah karena kehilangan hampir semua wilayahnya di Eropa selama perang Balkan pada tahun 1912 dan 1913 yang mengakibatkan situasi ekonomi yang sulit hingga menyebabkan ketergantungan bantuan dan pinjaman pada negara Eropa lainnya. Pada pertengahan abad ke-19, kekaisaran Ottoman melakukan reformasi untuk modernisasi serta untuk meningkatkan statusnya. Namun reformasi tersebut ternyata tidak berhasil seperti yang diharapkan. Hingga akhirnya pecahnya Perang Dunia I membuat kekaisaran Usmania benar-benar bubar. Selama Perang Dunia I, Kesultanan Usmania memilih untuk bersekutu dengan kekuatan sentral yang terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, dan Bulgaria. Mereka berhadapan dengan kekuatan sekutu yang mencukup Inggris, Prancis, Rusia, Italia, dan kemudian Amerika Serikat. Konflik ini membawa dampak besar bagi banyak negara termasuk Kesultanan Usmania. Pada Oktober 1918, kekuatan sentral mengalami kekalahan besar. Kesultanan Usmania yang sudah kelelahan dan lemah tidak mampu bertahan lebih lama. Hingga pada tanggal 10 Oktober 1918, mereka menandatangani genjatan senjata Mudros. Menandai berakhirnya pertempuran antara mereka dan sekutu. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Kesultanan Usmania dipecah dan diduduki oleh kekuatan-kekuatan sekutu. Mayoritas wilayah Kesultanan Usmania dibagi di antara Inggris, Prancis, Yunani, dan Italia. Dan pada tahun 1922, perubahan besar terjadi di dalam Kesultanan Usmania. Gelar Sultan dihapuskan. Mengakhiri sejarah panjang Kesultanan Usmania. Pada tahun berikutnya, tepatnya 1923, Mustafa Kemal Atatu, seorang pemimpin militer dan politik, memproklamasikan berdirinya Republik Turki. Sistem monarki yang sudah berabad-abad lamanya digantikan dengan sistem republik yang modern. Pembentukan Republik Turki menandai babak baru dalam sejarah negara ini. Menggantikan kejayaan masa lalu Kesultanan Usmania dengan visi baru menuju modernitas dan pembangunan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!